Maksud nih? Iya, everything must be silent. Satu, dua, tiga. Tadaaa! Oh gila, keren banget ruang keluarga aku. Selamat pagi, siap untuk beragam inspirasi berwarna dari Let's Color? Berbagai konsep re-dekorate telah kami sajikan. Dengan aneka latar belakang yang menghasilkan momen haru, speechless, hingga takjub melihat hasil re-dekorate untuk orang terdekat. Seperti re-dekorate dari klien Maudikus Naidi yang ingin memberikan surprise untuk kakak tersinta. Nah, ini kan ruangannya di sini. Oke, itu gede amat ya. Ruang makannya gede gini. Ini juga setelah direnovasi, kak. Tadi itu ada ruangan-ruangan tertentu. Tadi ini ada tempat berkumpul. Ini gak cuma makan aja gitu loh. Kebayangnya nih si dining room ini mau di re-dekorate seperti apa? Nah itu. Apa? Saya tuh kayaknya pengen deh ada suasana baru. Di situ pengennya lebih ringan, lebih modern, tapi tetep ada etniknya. Karena memang ciri kita tuh ya Indonesia gitu. Oke. Gimana tuh, Kang? Nanti saya akan bawa hasil obrolan ini dengan seorang desain interior. Jadi ya harus diskusi dulu sayangnya. Iya. Gitu kan ya? Sip, ditubuh ya. Oke. Man, jadi saya udah ke rumahnya Teh Maudikus ya. Jadi ruangan yang mau di re-dekorate itu adalah dining room. Oke. Oke. Iya, jadi kemarin udah sempat foto-foto. Seperti beginilah tampilannya ya. Gede ya. Jadi emang rumahnya tuh blong. Blong aja gitu. Iya. Yang mau di re-dekorate adalah si dining room ini kemarin terkiraan sekitar 7x4 meter. Gede ya? Gede. Gede banget. Dan ada satu tembok yang memang putih gitu polos aja. Kayaknya seru tuh kita katakan gitu ya. Cuma Teh Maudik kemarin tuh bilang gini. Jadi kesan modern memang harus ada. Tapi jangan lupa kesan etnisnya. Nah, kira-kira sentuhan etik bisa didapat dari apa ya? Aku sih kepikirnya gini. Ada cat deluxe ambience special effect dengan 5 efek yang berbeda-beda deh. Nah, yang bisa di rumah Teh Maudik yang mana nih? Aku kepikiran yang marble ini. Karena nanti tuh dia hasil akhirnya itu ada kesan drastik. Tapi saat yang bersamaan itu udah dapet banget tuh kesan modernnya. Dengan elegannya. Itu tuh masuk. Jadi at the same time tiga unsur tadi tuh bisa keliatan gitu. Gitu. Itu ya, kita pake itu aja ya. Oke, udah beres semua. Cuman kan sekarang masih balik yang kosong kan? Nanti aku mau belanja bareng Kang Ronald. Secara besarnya sih oke. Tingginya juga oke. Warnanya juga warna netral. Kuncian sayang banget. Kang, kayaknya nih kalau aku sih lebih prefer sama pilihan Kang Ronald yang sebelah sini. Oh gitu? Kenapa yang ini? Kenapa? Jadi gini, pas kita milih itu ya kan. Sebenernya kalau dari shape, dodenya oke. Oke. Malah kalau dari shape, aku sebenernya lebih suka yang sebelah sana. Ya kan? Karena dia lebih langsing. Terus lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya, bener. Cuman yang jadi masalah adalah warnanya Kang. Itu hijau. Oh hijau. Kuat juga warnanya. Ini kan netral ya. Ya kalau gitu sih, saya ngikutin ahlinya aja lah. Eh, udah dateng. Ini di cat? Iya. Ini di cat? Kan kayak marble kayak marmer gitu sih. Iya dong. Soalnya ini kayak anus gitu loh. Iya. Kamu di pegang belum sih? Udah lah. Udah ya? Udah lah. Ini cat padahal. Udah lah deh. Udah lah deh. Udah lah deh. Tapi lihat ada modernnya gitu ya. Bener banget. Modern tapi touch dari etniknya juga masih dapat. Ini mudah-mudahan. Kan kakak aku mau dateng nih. Hari ini? Iya. Kamu kumpul keluarga gitu? Gue gak bilang kalau ini lagi dikasih dekorasi ulang. Pas banget berarti ya Kang ya. Saya pribadi suka banget. Tapi saya penasaran nih gimana reaksinya kakak-kakak saya setelah melihat suasana seperti ini dengan perubahan yang luar biasa. Kita tutup dulu jangan lihat. Kenapa sih? Aduh. Aduh. Iya. Udah ya? Iya. Oke. Satu, dua, tiga. Tadaaa. Bagus banget deh. Iya. Kok beda ya sama yang dulu ya? Iya. Bagus ya. Keliatan gak baby? Iya. Ini baby ini ya padangnya bagus lagi. Saya juga surprise juga ya. Pas waktu yang saya datang, wah aduh saya surprise sekali ya. Saya pikir suara-suara sana udah berbeda dengan yang dulu gitu ya. Ayo udah ngumpetnya sih. Ini mumpul. Ini ini, kenalin, kenalin. Gimana hasilnya? Senang ya. Terima kasih untuk tim Let's Color dari Dulux ya. Dari ruangan yang polos, Let's Color berhasil memberikan sentuhan mewah yang berbeda. After the break, tak hanya mau di Kosnaidi. Setelah ini ada Nikita Willy dan Rini Wulandari yang memberikan tantangan Rideko Red dengan cara yang berbeda. Seki dan berkata Allah kat apapun 새ingsaling. Terima kasih. Tiga ruangan yang paling baik ini... Dan terima kasih. Terima kasih.